Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mini Makeup channel video kali ini tutorial smoothing rambut keriting kribu atau rambut krisya ya krisya keriting semrabut rambut klien tebal virgin keriting kribu sangat resistan dan jenis rambut yang bandel untuk diluruskan rambut kok kayak semak belukar kalau ada cicak yang masuk ke dalam sudah pasti dia akan tersesat obat yang mempan meluruskan jenis rambut ini yaitu obat smoothing dengan rebounding system sebelum kita lanjut iklan dulu jangan lupa tonton semua video-video di channel ku ini ya tentang rambut dan make up semuanya bermanfaat buat kalian ini cuplikan video tutorial makeup aku yuk belajar makeup bersama sudah pasti tutorial makeupnya sangat mudah untuk dicerna kembali ke tutorial smoothing rambut keriting kribu rambut krisya keriting semrabut seperti biasa belah rambut menjadi tiga bagian depan kanan kiri dan bagian belakang rambut tebal helayannya pun besar-besar sudah pasti perlu tenaga ekstra langsung ke step satu sudah pasti rambut keriting kribu krisya hanya mempan diluruskan dengan makariso super gold aplikasikan obat step satu dimulai dari bagian rambut yang belakang yang paling bawah aplikasikan lapis lapis per lapis dan ingat obat step satu ini tidak boleh kena kulit kepala sekali lagi tidak boleh kena kulit kepala aplikasikan obatnya dengan ambil jarak dari kulit kepala 2-5 mili aplikasikan sampai ke ujung rambut untuk smoothing makariso saya sudah terbiasa menggunakan sisir saja jadi bukan sisir yang ada brushnya aplikasikan lapis per lapis perlahan-lahan dan ingat obatnya jangan diirit-irit ya jangan ngirit karena apa jenis rambut krisya rambutnya sangat resistan dan bandel jadi agar semua halai rambut dari pangkal sampai ujung terlapisi obatnya jadi jangan diirit ya aplikasikan sampai kelomoh-kelomoh dan lakukan smoothing dengan jari selain itu peresapan obat step satu dapat bekerja dengan maksimal dan rambut dapat lumer atau relax sesuai dengan pendiaman yang sudah kita jadwalkan nah ini contoh smoothing dengan jari jepit lapisan rambut yang sudah diobati step satu dengan jari telunjuk dan jari tengah setelah pengobatan bagian rambut belakang selesai kita lanjut di bagian depan yaitu sisi yang kiri kemudian kita lanjutkan ke rambut bagian depan sisi yang kanan Oh ya jangan lupa subscribe like share dan apabila ada yang belum jelas bisa kamu tuliskan di kolom komentar nah pengobatan step satu sudah selesai ngobatin yang gak ngirit satu kilo udah hampir habis separuh diamkan krim selama satu jam dan untuk rambut virgin ujungnya selalu aman setelah pendiaman satu jam rambut dibilas dengan air saja hingga bersih sebelum dikeringkan dengan hair dryer rambut diremas remas dengan handuk semprotkan makariso antifreeze ke seluruh rambut yang masih basah agar rambut terlindungi tidak rusak dan menghindari krus kemudian keringkan rambut hingga benar-benar kering menggunakan hair dryer rambut sudah kering dan mengembang itu artinya peresapan obat set satu maksimal kemudian aplikasikan vitamin makariso hanidu ke seluruh rambut hingga merata hanidu ini teksturnya kental dan sangat bagus sekali untuk proses pencatokan step 1 siapkan catok dengan suhu panas 230 dan untuk rekomendasi catok yang bagus untuk smoothing kamu bisa lihat videoku yang satu ini yuk kita mulai proses pencatokan step 1 catok rambut lapis-perlapis dimulai bagian rambut yang belakang yang paling bawah nyatok smoothing yang baik dan benar adalah catok bagian dari pangkal rambut sampai ke tengah kamu boleh ambil sudut hingga 90 derajat dan di bagian tengah rambut sampai ke ujung arahkan pencatokan ke bawah ini fungsinya agar hasil smoothing rambut tidak mengembang untuk di bagian ujung rambut diamkan catok 3-4 detik agar ujung rambut mulus oh iya nyatok rambut kerise seperti ini perlu tenaga ekstra harus dengan tenaga kuda jepit lapisan rambut dengan catok tarik ke bawah dengan kuat dan tangan sebelah kiri kiri juga ikut menjepit dan mencatok dengan cara memegang ujung catok nyatok satu lapis rambut saja diulang-ulang sampai elastisitas rambutnya sudah hilang sudah tidak terasa lagi molor itu artinya nyatok kamu sudah benar-benar matang ingat ya nyatoknya harus kuat dan bertenaga proses pencatokan yang matang sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari smoothing kamu biasanya saya nyatok satu orang saja bisa sampai satu jam lebih sedikit dan untuk rambut yang ini kayaknya hampir dua jam baru selesai ya karena tiap klien punya jenis rambut yang berbeda-beda nyatok rambut bagian belakang sudah bagian samping sudah dan akhirnya sudah selesai semuanya nah nyatok rambutnya udah selesai langsung saja kita ke step dua aplikasikan krim step 2 atau netral lapis-perlapis hingga menyeluruh krim step 2 atau netral ini Makariso Milky Oh ya krim netral ini aku pindahkan ke botol yang tutupnya ada ujung lanjipnya itu agar mudah untuk mengaplikasikannya ke rambut jadi enak tinggal dicerot-cerotin aja cerot-cerot cerot-cerot bila sudah diaplikasikan ke seluruh rambut diamkan krim netral ini selama 15 menit setelah didiamkan selama 15 menit rambut langsung dibelas dengan air dan untuk smoothing Makariso gunakan conditioner bilas netral dengan air kemudian kasih conditioner dan dibilas lagi hingga bersih terus rambut dikeringkan ya Hai pas pengeringan rambut di step 2 ini hasil dari smoothing kamu berhasil atau tidaknya smoothing kamu bisa dilihat di step ini jadi gini apabila pas pengeringan step 2 ini kamu bisa lihat rambut lurus lembut mulus berarti smoothing kamu berhasil dengan baik dan apabila pas dikeringkan di step 2 ini ternyata rambutnya masih bergelombang dan ujungnya ngekrus berarti smoothing kamu gagal atau tidak bagus nah rambut sudah dikeringkan dan hasilnya lurus mulus dan lembut kita catok rambut untuk yang terakhir kalinya dan untuk merapikan rambut yang pasti sebelum rambut dicatok sudah diaplikasikan serum atau vitamin rambut yang teksturnya cair terlebih dahulu nah smoothing rambutnya sudah selesai rambut keriting keribu rambut kerise keriting semrawut berubah menjadi lurus lembut dan mulus sekian video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati